Tahun depan, besok, lusa, disini, disitu, di kopdar ini, di kopdar itu, adain dong kicauan, jangan cuma lovebird doang. Tapi baiklah, tidak ada menutup kemungkinan tahun depan akan gue tambahkan. Ingat, tahun depan akan gue tambahkan dengan kicauan. Jadi buat kalian nanti misalnya bawa kenari, gendong, satunya lovebird, kan makin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tos dulu biar gak slack. Banyak banget komentar dari beberapa bulan lalu. Ah, tahun depan, besok, lusa, disini, disitu, di kopdar ini, di kopdar itu, adain dong kicauan, jangan cuma lovebird doang. Bingung gue juga, lovebird gue kasih 30 kelas, 40 kelas, masih kurang. Bingung makanya kalau mau nambahin, bayangin lho, di event nasional manapun, yang sampai 50 kelas kayaknya belum ada deh. Satu lapangan nih ya, kayaknya cuma di kopdar doang. Nah, ini tergila, itu di kopdar, maksudnya tanggerang. Hah, ngeri. Tapi baiklah, tidak ada menutup kemungkinan tahun depan akan gue tambahkan. Ingat, tahun depan akan gue tambahkan dengan kicauan. Tapi bukan di kopdar nas, mungkin ya. Memang itu fokus, gue hanya mampu di lovebird, nanti dua lapangan. Mungkin kalau misalnya kita kolaborasi dengan salah satu I.O., ya, why not? Kita kolaborasi, misalnya jadi empat lapangan, kan keren. Terus kapan ya tahun depan, gue coba nanti misalnya tiga kelas, tiga kelas. Misalnya murah batu tiga kelas, cua hijau tiga kelas, cukup mungkin ya. Atau kenari tiga kelas. Insya Allah, yang pastinya sih nanti kita main gig aja, biar gak terlalu banyak. Dan juri juga, apa ya, waktunya. Mungkin teman-teman lagi rehat nih lovebird-nya, ya kan. Jadi disisipin kicauan terlebih dahulu, mungkin satu jam untuk break-nya, gitu. Jadi, ini akan gue terapkan, memang rencana bareng tim gitu. Kita ngomong kemarin adalah di Larkber Kopdar dulu. Dan balik lagi sih, banyak banget teman-teman yang, emang juri lovebird bisa nilai kicauan? Jangan salah, juri-juri yang tergabung di, apa namanya ya, bukan juri independen atau juri kopdar, gue gak punya juri. Kolaborasi antar juri, itu mereka hari-harinya memang di kicauan, bukan lovebird. Di lovebird memang gak ada dalam artian hanya kejelian, ketegasan, ya kan. Tapi kalau di kicauan, mereka kesenian. Dalam artian, seni untuk mengerti dari kicauan itu sendiri, gitu. Mungkin ada teman-teman yang udah lihat ya, mungkin ada Jeffrey sering di Renggolawe, mungkin dengan siapa lagi, yang dari BNR, yang dari luar daerah kok, luar organisasi ya, yang dari kayak Agus, kayak Nnedi, itu kan dari Jawa, Indonesia, Bewok, mungkin. Terus ada Imin, independen, terus ada Korla, Paujan, di Bekasi. Semua memang jurinya, memang juri kicau, gitu loh. Jadi makanya ketika orang, ah itu mah jurinya juri lovebird, ya mungkin yang mau kayak gitu, gak pernah ikut kopdar, ataupun gak pernah lihat beran, mereka gak tahu juga sih ya. Ya pastinya, insya Allah, tahun depan, juri akan gue coba untuk tidak mengenal teman-teman daerah situ. Jadi biar apa? Biar teman-teman tahu, ya kan. Ketika ada bahasa A, B, C, D, ya sampaikan aja. Karena gue tidak menutup koping, akan gue coba untuk menerapkan. Seperti apa teman-teman yang suka, misalnya sistemnya, ada sistem aja yang terbuka, aja yang tertutup, ada apalagi sistemnya kayak direkap gitu, disimulasikan, ya kita akan mengikuti. Yang pastinya nanti kita akan coba 3 bulan terakhir ini, seperti apa sih? Inat teman-teman kicauan semuanya, sebelum gue menerapkan di Latur Kopdar. Dan mudah-mudahan harapan gue ini bisa terealisasi lebih cepat, dan berkesindambungan. Jadi buat tahun depan, mungkin kalau biasanya kan 22 kelas, mungkin jadi 23 ataupun 26, sampai ada kicauannya. Oke? Jadi buat kalian nanti, misalnya bawa kenari, gendong, satunya lovebird, kan makin asik. Oke? Itu aja yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan tahun depan gue masih diberi more panjang, dan bisa diberikan rejeki, bisa bertemu dengan kalian semuanya. Thank you udah pada watching, see you next time again, see you, bye-bye. Sub indo by broth3rmax